Kemiskinan yang terjadi di suatu kawasan berdampak pada tumbuh kembang anak wisusnya Balita. Stunting terjadi akibat kurangnya asupan gizi, kemudian mempengaruhi berat dan tinggi badan Balita. Kemiskinan dan stunting sendiri merupakan permasalahan yang saling berkaitan. Untuk mengatasinya, pemerintah kota Banjarbaru melakukan urun rembuk di kantor badan perencanaan pembangunan daerah kota Banjarbaru, Kams Pagi. Berdasarkan data BPS kota Banjarbaru, kemiskinan di kota ini mengalami penurunan dari 4,65 menjadi 4,12 persen. Meski begitu, Pemko Banjarbaru masih berupaya mencari strategi untuk semakin menekan angka kemiskinan. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan, mengatakan berbagai sektor terus dikembangkan untuk menekan angka kemiskinan, seperti program RASKIN untuk meminimalisir pengeluaran konsumsi keluarga kurang mampu, pengobatan gratis, PKA, peningkatan ekonomi melalui kerajinan tangan, kuliner, wisata, serta pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Peningkatan hasil-hasil dari kerajinan purun. Kemudian kalau di Kelurahan Bangkal misalnya ada potensi pertanian, maka kita kembangan pertanian di sana. Dan bulan yang lalu, bulan Juli, sudah ada panen raya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen percepatan penurunan angka stunting Kota Banjarbaru tahun 2019 antara Wakil Wali Kota Banjarbaru dengan sejumlah pejabat relating sektor lainnya. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kinterlang Yukatpung, Banuatv.com melaporkan.